Jadi suasananya 80% manusia ini baik, itu karena suasana yang bikin dia baik. Orang buruk itu karena suasana yang bikin dia buruk. Maka Nabi SAW beri kita nasihat, bergaulah dengan penjual minyak wangi, kata Nabi. Kalian akan dapat wanginya. Tapi kalau kalian bergaul dengan pandai besi, kalian akan dapat asapnya. Allah SWT telah menciptakan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah SWT menyiapkan dua tempat, di dunia Allah SWT telah menjadikan buah jalan, yaitu jalan menuju syurga dan jalan menuju neraka. Kehadiran manusia di dunia hadirin sekalian bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak Allah SWT. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan. Dan Allah SWT telah menciptakan akhirat sebagai tempat kegiatan hidup manusia. Kehidupan di dunia hanya sementara saja. Pendidikan yang dialami di dunia betapa pun beratnya hanyalah sementara. Begitu pula kebahagiaan yang dirasakan bagaimanapun mewahnya hanyalah sementara saja. Kehidupan di dunia walaupun miliaran tahun lamanya suatu hari pasti akan berakhir. Karena Allah SWT telah menciptakan makhluk yang pertama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya di akhirat. Karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat dan kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya. Terima kasih telah menonton! Jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat, Bang, kalau kita mau pergi ke satu tempat, maka kita akan Allah jumpakan dengan orang yang mau ke sana. Coba bang nanti naik pesawat, besok mau ke Lampung, siapa mau ke Lampung besok? Ada berapa orang? Nanti Pak di waiting room, saya yakin Bapak akan ketemu dengan orang yang mau ke Lampung. Mau ke mana Pak? Lampung. Sama ya. Ya kenapa? Karena kita satu tujuan kan? Pas naik pesawat, saya yakin satu pesawat semua mau ke Lampung. Tidak ada Pak yang dua depan ke Bapak ke mana Pak, saya mau ke Surabaya. Kok naik pesawat? Terserah saya lah. Tidak bisa kan? Jadi orang yang mau, makanya orang yang mau Allah hantar ke syurga, di dunia Allah jumpakan dengan orang-orang yang mau ke syurga. Tapi kalau hari-hari Pak ketemu tukang mabok, ketemu tukang tipu, ketemu depolektor, ketemu ini semua, ketemu orang-orang tukang judi, tukang zina, ini hati-hati Pak. Ini alamat kita salah naik pesawat. Jadi kalau kita mau ke Lampung, naiklah pesawatnya ke Lampung. Kalau mau ke syurga, ikutlah jalan-jalan orang yang mau ke syurga. Di mana? Di masjid. Ketemu di masjid terus Pak. Orang di masjid tenang hidupnya Pak. Tenang, cari memuliakan. Tenang, tidak ada bos, anak buah, S1, S2, S3. Di masjid sama Pak. Office boy datang duluan, di mana dulunya? Depan Pak. Di masjid pertama. Bos telah dia masjid di belakang. Di masjid, tidak ada orang yang beda-bedakan kita menurut status sosial di sini, hadir. Tidak ada nih, saf. Ini saf satu, S3. S2, S1. Kasih yang tidak sekolah Pak, di belakang. Jadi di masjidlah kita sama dalam penang Allah. Orang kaya, orang miskin, semua sama dalam penang Allah. Maka banyak-banyaklah di masjid, hadir sekalian. Dan berlama-lama di dalam masjid. Karena orang yang berlama-lama dulu di dalam masjid, orang yang berlama-lama di dalam masjid, kemungkinan besar dapat hidayah. Kenapa besar? Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang, kalau Allah Ta'ala mau turunkan hidayah di satu kampung, pertama Allah turunkan di mana? Di masjid. Baru dibagi ke rumah-rumah. Jadi kalau kita duduk di sini, Pak, menunggu waktu sholat, kemungkinan dapat hidayah. Dan orang kalau lama-lama dalam masjid, hatinya ada mu'alak dengan masjid. Ada keterkaitan dengan masjid. Maka suasana agama ini penting, Bang. Suasana ini penting. Jangan remehkan suasana. Ini bahaya suasana, Pak. Bapak ini ke Bali. Pak, saya tinggal di Bali. Sesoleh-solehnya, Bapak, Pak. Kalau lama-lama duduk di pantai kuta, itu hilang songkok, Pak. Pertama, lihat bule Jepang jemuran. Astagfirullah. 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 Harimu kiamat. Astagfirullah. Tak ada malu ini orang. Ngomel-ngomel, Pak. Ada kawan saya itu. Pertama masuk pantai, dia ngomel-ngomel. Ini orang gak malu. Pakai ini aja. Gak pakai ternyata. Ini bujim buruk. Sudah. Jadi, adanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak lama itu istighfar, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Semua Allah. Bahaya, Pak. Jadi, suasana ini 80% manusia ini baik. Itu karena suasana yang bikin dia baik. Orang buruk itu karena suasana yang bikin dia buruk. Maka, Nabi SAW beri kita nasihat. Bergaulah dengan penjual minyak wangi, kata Nabi. Kalian akan dapat wanginya. Tapi, kalau kalian bergaul dengan pandai besi, kalian akan dapat asapnya. Ada orang nonton film Kung Fu, Pak. Jiki Chen. Dua jam dia nonton film Kung Fu. Ataupun Jet Li. Oh. Donnie Yen. Nonton bioskop dua jam. Dia nonton. Tau wajib dia nonton. Pak. Film selesai. Dia pulang ke rumah. Merubah cara jalan, Pak. Dua jam nonton film Kung Fu. Belum ikut latihan, Pak. Orang mau diantam semua. Pak, hati-hati, Pak. Mencari teman hati-hati, Pak. Mencari teman hati-hati. Karena orang, kalau kita mau tahu siapa seseorang. Cari tahu siapa temannya. Pasti dia mirip dengan temannya. Kita berteman dengan semua orang. Tapi bersahabatlah hanya dengan orang baik-baik saja. Kita beri makan semua orang. Namun makanlah hanya dengan orang soleh saja. Terima kasih telah menonton.